Libur Natal dan Tahun Baru seakan memberi berkah bagi dunia pariwisata di Bali. Nampak di akhir pekan kali ini objek wisata Pantai Kuta ramai dikunjungi oleh wisatawan. Kepadatan lalu lintas di sepanjang jalan Pantai Kuta pun terlihat. Wisatawan didominasi wisatawan domestik yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka datang untuk menikmati indahnya suasana pantai, hingga berjalan-jalan di beberapa mall yang ada di sepanjang jalan Pantai Kuta. Wisatawan mengaku penerapan protokol kesehatan di pantai ini telah terpenuhi. Namun dengan adanya kebijakan swab khususnya bagi wisatawan yang menggunakan jalur udara, beberapa wisatawan mengaku merasa keberatan dikarenakan biaya swab yang harus ditanggung sendiri dan cukup mahal. Dengan adanya kebijakan swab dari gubernur, seperti apa tanggapannya? Sebenarnya sih kebetulan karena saya dari luar kota juga, terus sebenarnya agak memberatkan juga sih buat keluarga saya, apalagi kan jumlahnya banyak dan swab itu kan harus dengan harga yang tinggi ya. Cuma selebih dari itu mungkin pemerintah harus nemuin titik penanya sih antara ekonomi. Kenapa milih kota mas sebagai tempat berliburnya? Kalau saya sih karena tempatnya dekat, terus sama suasana yang sama. Wisatawan berharap pemerintah Provinsi Bali memberikan kemudahan dalam persyaratan berlibur ke Bali, sehingga memberikan kenyamanan bagi para wisatawan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan ekonomi. Di Payana Putra, Kompas Dewata.